selamat sore, kita masih bersama di channel KJSU project kita akan mengulat dan mengupas juta bebis DL100 dari orang Mijim Semarang yang katanya hebis puluhan juta bahkan ratusan juta guys apakah benar itu guys kita bakal next ini jangan lupa guys subscribe dulu di channel KJSU project jangan lupa di follow juga ada event KJSP tentunya ya kita akan meresio aduh bocong guys ayo guys selamat menikmati selamat menikmati yang katanya hebis puluhan juta bahkan ratusan juta guys ini guys oh halo bos selamat sore bos selamat sore kita akan mereview motor dari mas Hisam benar, benar, benar kasih saya dulu kepada kamera ya halo jangan lupa di follow juga instagramnya apa mas namanya mas Hisam Faisal at Hisam Faisal Hati ya mas, katanya ini GL nya itu habis puluhan bahkan ratusan juta mas katanya mas iya, peran lebihnya segitu kita akan mereview mulai dari atas depan dulu mas monggo diselaskan mas spek-speknya mas iya, siap terima kasih mulai dari aksesoris oh iya aksesoris depan dulu guys yang buat covernya ini ini made in made in Ditto Welding ini yang buat temen saya sendiri berarti temennya mas Hisam bisa membuat panggungnya sendiri oh bisa semua apa yang dipercekan juga semua oke, kita ingin depan sedikit guys jika temen-temen mau membuat temen-temen terini bisa hubungi di mas Hisam atau temennya mas Hisam nanti ada nomor WA nya di deskripsi guys oke, kita lanjut ke bawah lagi mas siap kalau soal kupingan ini saya pakenya kupingan CNC gimana mas ini? iya ini kupingannya pakenya CNC biar lebih keren katanya orang-orang sana tapi mas nya bikin sendiri apa? kalau ini beli saya udah bisa bikin sendiri ini alerganya berapa mas? kalau soal harga ini mencapai 250 dulu kalau gak salah ya mas udah lama sih oh iya kalau ini kalau kalau soal harga master ini yang kanan sampai 350 lebih yang sepedonya ini kurang lebih 750 original original terus lanjut mas ke apa, keriting keritingnya kincelong kincelong sih mas ya ini kalau tiap harinya di gosok gosok mas biar lebih kempeling iya seperti itu sih kalau lampu mas kalau lampu ini dulu saya pakenya die maker die maker die maker namanya die maker dulu beli harga 850 450 450 guys mantap terus kita turun lagi mas oh iya siap shock backer ini memakai apa mas? kalau shock backer sendiri saya pakainya shock ninja rr original 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 ori second pastinya mungkin kalau pakai ninja rr itu pernah apa mas? ya saya lebih suka dan kalau dipakai itu nyaman empuk ya mas ya? empuk nyaman di lambung mas eh? kayak nyakul ya mas ya? iya kayak nyakul ya ke sebelah sini mas oh iya siap ke master ke master rem master rem ya? master rem ini mas ini harganya berapa mas? kalau master rem master rem itu pakenya merknya yang nissin kayak roti mas he? roti nissin guys jadi jongguan guys ini dulu beli harganya 450 400 udah sama caset? belum ini cuma harga masternya ada kalau bracketnya ini dulu beli harga 200 berarti terdual terbesar tapi yang ini bracketnya berarti custom gak ikut ngisiin ya mas ya? enggak ini custom sendiri terus apa lagi mas? apa lagi yuk? apa ya? ini? sleep board? iya sleep board itu kalau sleep board ini pakainya saya ninja rr di modif Thailand lah katanya orang sana sih mas Thailand coi ngo party kalau piringan saya pakenya punya nya PSM floating original PSM floating? iya kalau palaknya sendiri pakenya TDR harganya mas? kalau soal harga untuk harga saat ini kalau belum naik ya mas itu itu depan belakang 750 ke 800 itu palaknya saja iya palaknya saja terus ben? ben saya pakenya soft compound kursa r46 harganya mas? harganya mas? harganya satunya 400 400 kalau untuk saat ini ya mas? tapi depan belakang 400 x 2 iya itu waktu nya 800 kalau Tromol masih ori ya mas ya? Tromol pakai Jupiter ori oke guys kita lanjut ke belakang ke yang paling penting ini guys mesinnya guys coba guys cepat guys nah ini ada tempat tempat ini guys wow ini CC total berapa yang masuk ada? CC nya itu gak begitu banyak sih mas CC itu cuma ke 200 aja udah muluk-muluk mas tapi 200 itu 200 custom upgrade sendiri apa 200 nya tiga? ya 200 upgrade nya sendiri sih kalau dalam mesinnya mas dalam mesin yang kop itu isinya apa mas? ya itu isinya campur mas campur, maunya campur sari apa? campur adem, adem sari he 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 ya biasa lah mas pakenya cuma noken as custom custom bikinan sendiri kebutan kebutan pastinya checker mas, checker pakai apa mas? checkernya pakenya ini ukuran 68 68 iya belum ke 70 mas mungkin kalau depan 70 ya mas ya kalau belum sebol oke guys total habis buat mesinnya itu berapa? kalau mesin sendiri ini saya nyampe kisaran 3,5 ya mas kurang lebih itu khusus mesin sendiri? khusus mesin sendiri video risetnya dan lain-lain bayar bakar? bayar bakar? belum ya oli nya? oli nya itu ya harga sendiri itu kurang lebih saya oli beli itu di harga 60 ribu saya pakai ini oli delta loop apa aja mas itu oli nya? ya lebih kental mas karburator 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 mas ke kickstarter mas, kok aneh mas, kickstarter nya itu pakai apa mas ini kalau, ini pakainya cbr mas untuk harga ini 150 mas original, cbr baru ya mas ini enak kalau ini mas, ini apa mas? ini, box aki ini buatan sendiri ini buatan sendiri ya, made in gito welding itu gito welding masih seperti ini, kayaknya tadi pangkon pedometer guys, dia mau pesen pangkon dan pesen koma, koma aki kali monggo kita pilih kembali kita ke arm guys arm nya ini kok agak aneh ya ini arm nya saya pilihnya arm kc mas saya pilih kc karena, dia lebih, belakang nya lebih lebar lebih lebar ya kata orang itu kalau buat menggak-menggak itu lebih enak mas katanya sih kalau harganya mas? untuk harga jadinya nih jadi buat pasang sini ya pas beli pertama terus biaya buku dan lain-lain kalau beli pertama itu dulu saya 350 kurang lebih itu barangnya? itu barangnya belum jadi tuh masih mentah-mentah kalau buat sampai kepasang ini kisaran 650 ke 700 itu udah total harganya mas? iya udah sampai kepasang kayak gini mau order? mau dong gimana mas? ya langsung hubungin saya saja ya hubunginya caranya gimana mas? hubungi teman-teman hubungin nomor saya ya atau DM lewat IG ke shockbacker mas? apakah ini ahlin asli mas? kalau shockbacker saya bilang nggak ori ya gimana ya? saya belinya mahal leh beli apa mas? ini saya beli dulu second itu di harga 8 juta second mah? iya ini second 8 juta ini udah ribbon spek roteris ini udah custom nggak originalnya ya speknya ya? iya buat spek roteris ini yang buat sendiri customnya shocknya itu penggelnya penggelnya 69 kalau udah sana udah lama mas udah lama mas berarti belinya 8 juta terus custom upgrade-nya upgrade-nya berapa mas? upgrade-nya per biji 300 berarti 600 600 untuk 2 biji wow kalau masalah post-tap mas ini harganya berapa mas? post-tapnya mas? post-tap mesin ini harganya nyampe 250 mas ini PNB ya? PNB ini second second dari motor? iya copotan langsung dari copotan Mega Pro Mono Mega Pro Mono terus kita turun lagi mas ke standarnya mas kalau standar samping ini saya pakenya Scorpio Scorpio? Scorpio PNB apa langsung? PNB ini ya agak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini saya dulu beli bekasnya 100 100 berarti biaya pasang? biaya pasang dan lain-lain nyampe ke pasang ini di harga 200an mas 200 ribu 200 ribu totalnya nyampe 200 lah kurang lebih mas iya mas ini inti mas inti dari pembicaraan kita sore hari ini kira-kira tuh semua dari depan dari belakang itu kira-kira tuh habis berapa mas? kurang lebih ya mas saya kalau pikir-pikir itu motor saya nyampe 30 ke 40-an juta mas wow mantap guys ya iya maksudnya banyak ya maksudnya iya mas tapi cuma hobi ya namanya aja hobi mas gak kenal rugi katanya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati